Saya akan membahas tentang bagaimana jika seorang muslim dalam kondisi kita hadas besar Apa yang perlu kita sikapi? Apa aturan-aturan Islam yang memang mensikapi hal itu? Maka dalam hal ini tak kalah seseorang dalam kondisi hadas besar Maka kewajiban-kewajiban kita untuk bersuci atas itu Dalam hal ini adalah mandi janabah ataupun disebut dengan mandi junub Bagaimana caranya tak kalah seseorang di bulan Ramadan ternyata dia dalam kondisi hadas besar Maka dalam hal ini kita perlu mensikapi dan perlu memahami ilmunya Dalam kondisi seseorang itu dalam kondisi hadas besar Contoh seorang wanita dia itu head, dia itu menstruasi Lalu dia hadas besar Maka setelah darah headnya terhenti dan benar-benar bersih Maka kewajibannya harus mengerakkan untuk dia bersuci Tak kalah seseorang itu, seorang wanita Nifas dan darah nifasnya sudah terhenti Maka wajib baginya segera mensusahkan diri Tak kalah seseorang itu, laki-laki hadas besar Maka dia wajib untuk segera mensusahkan diri dengan mandi janabah Pertanyaan hari ini, kalau itu dilakukannya di bulan Ramadan Terutama pada saat dia itu adalah setelah terbitnya pajar sampai dengan terbenam matahari Apakah itu mengganggu terkait dengan amal-amal puasa kita Atau bahkan membatalkan puasa? Dalam hal ini perlu kita ketahui Sesungguhnya yang membatalkan puasa itu salah satunya memang adalah hadas besar Akan tetapi terkait dengan mandi janabah ini Terkait dengan hadas besar ini adalah Tak kalah seseorang itu melakukannya dengan sengaja Tak kalah seseorang itu tidak melakukannya dengan sengaja Contoh, seperti apa? Seorang wanita, awalnya dia sahur Pagi hari dia ikut berencana berniat untuk berpuasa Eh, ternyata di jam 8 pagi dia head, dia menstruasi Maka bagaimana? Maka disitu dia membatalkan puasanya Dan dia menunggu sampai darah headnya itu benar-benar bersih Bagaimana kalau dia laki-laki? Ternyata, tak kalah laki-laki, dia tertidur Dia ikut sahur, tapi setelah sahur dia tidur Dan dia ternyata terbangun Saat dia bangun, ternyata sesungguhnya Dia itu Mimpi dan mengeluarkan mani Mengeluarkan sperma Maka kewajibannya adalah Dia tetap harus mandi janabah Apakah membatalkan puasa? Dalam hal ini, ulama mengatakan Jika dilakukan dengan sengaja Maka itu membatalkan puasa Jika tidak dilakukan dengan sengaja Maka tidak membatalkan puasa Maksud dilakukan dengan sengaja Seperti apa? Dilakukan dengan sengaja Contoh, sebelum dia tertidur Dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan Salah satu contoh mungkin Melihat sesuatu hal yang bersifat pornografi Dan lain sebagainya Maka hal ini termasuk sesuatu yang bisa membatalkan Bagaimana tata cara Bermandi janabah yang baik Maka dalam hal ini Mari kita melihat Hadis dari Rasulullah Muhammad SAW Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah mandi janabah Di awali pertama Beliau dengan membasuh tangannya Beliau berniat Dengan niat Dan ulama sepakat Niat ini letaknya di hati Artinya tanpa diucapkan pun boleh Hanya saja Ulama berpendapat Bolehnya Hati ini dikaitkan dengan nisan Artinya Lafaz membantu hati Maka ada pendapat-pendapat ulama Yang dengan ditambah dengan lafaz Niat Contoh Ada bacaan yang sifatnya Nawaitu huslah liraf il hadasil akbar Dillahi ta'ala Ataupun dengan kalimat-kalimat yang lain Maka hal ini pun Tidak mengapa Bagaimana kalau Kami belum hafal Dengan lafaz-lafaz itu Cukup dengan hati pun Sudah sah Asalkan rukun-rukunnya terpenuhi Nah rukun-rukunnya Kita lihat Bagaimana mandi janabah Rasulullah Berdasarkan hadis dari Aisyah Rasulullah memulai Dengan membasuh tangannya Lalu setelah itu Beliau membasuh Mulai menyeramkan air Dari ujung kepalanya Terus diratakan Sampai benar-benar air itu mengalir Dan benar-benar seluruh anggota tubuh itu Benar-benar terkena air Rukunnya adalah mudah Setelah dia sudah berniat Dia membersihkan diri Menghilangkan kotoran-kotoran Nah begitu Sudah dipastikan bahwa kotoran Ataupun jika memang ada najis Najis itu hilang Maka setelah itu Rasulullah Muhammad SAW Berwudu Beliau berwudu Beliau dengan wudu Lalu beliau berniat Niatnya bagaimana Sepakat ulama pun letaknya di hati Hanya saja niatnya adalah Menghilangkan hadas besar Jadi bukan wudu Untuk menghilangkan hadas kecil Bagaimana Boleh dengan lafaz Nawaitu wudu'a diraf'il hadasil Akbari Lillahi ta'ala boleh Ataupun tidak dengan demikian pun boleh Setelah beliau berwudu Maka beliau Mengambil air kembali Dengan apa? Dengan menyiramkan Bagian kanan tiga kali Bagian kiri tiga kali Bagian depan tiga kali Bagian belakang tiga kali Dan ini Dalam keterangan Dalam kitab Bidayatil Hidayah Tercantum bagaimana Tata cara mandi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu Selesai Dan inilah Rukunnya Ada pun Jika memang sunnah Itu banyak pendapat para ulama Yang menambahkan beberapa hal Yang mungkin Tidak bisa Kita ulas Dalam waktu yang sangat singkat ini Mungkin bisa di lain kesempatan Akan ada kajian Atau talk show Ataupun yang lainnya Yang kita membahas Tuntas tentang Hukum fikir ini Tapi yang terpenting adalah Mari sahabat-sahabat tribun Yang insyaallah semuanya Dimuliakan Dirahmati oleh Allah SWT Yang terpenting adalah Setelah kita mengetahui Tentang hukum-hukum Islam Mari kita mencoba Untuk mengamalkannya Di akhir Akan saya tutup Ada satu kata hikmah Bahwa sesungguhnya Ilmu yang sedikit Tetapi dibarengi dengan amal Itu lebih bermanfaat Daripada Ilmu yang banyak Tetapi tidak dibarengi dengan amal Mungkin Ini saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kepada Allah Saya mohon ampun Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh